Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi DGTV Channel Tentunya guys So, di video kali ini seperti biasanya kita bakalan susun Kita susun guys ya Rekomendasikan 10 informasi terbaik minggu ini setelah update 21 September DF2024 Mobile guys ya So, sebelum kita lanjutkan videonya Seperti terus channel ini cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik Lagi kirpannya guys, dan langsung saja kita ke formasi yang pertama dan let's go guys So, formasi pertama disini kita langsung saja ke pengaturan tim dasar Disini teman-teman tinggal pilih dari Liga Eropa Kemudian disini teman-teman tinggal pilih dari Liga Italiano Kemudian disini teman-teman pilih Sassuolo Envy, oke Kita cek formasi dari Sassuolo ini bagaimana sih bentuknya Dan ini ya, formasi dari Sassuolo yaitu 4-4-2 guys ya Dimana dia memakai gelandang kiri-kanan, 2 central metal hitter Dan juga 2 striker yang ada sedikit gap atau jaraknya guys ya Dimana dia sini memakai second striker yang tidak sejajar dengan seorang strikernya Dan formasi ini bisa teman-teman gunakan untuk taktik kontretek ataupun menyerang sisi So, itu dia formasi pertama yang bisa teman-teman coba Kita lanjutkan ke formasi yang kedua Oke, disini seperti biasanya kita pergi dulu Disini kita langsung saja ke Liganya Meiji Ya sudah jelik 2 dan klubnya adalah Montedio Yamagata Yang hampir tiap minggu gonta-gonti formasi So, ini dia formasi dari Montedio Yamagata Agak sedikit beda dari minggu lalu guys ya Dimana disini dia masih memakai 4-2-1-3 Dan disini dia memakai 2 central midfielder yang sangat dekat dengan duo center backnya Kemudian disini ternyata dia memakai gelandang Eh, bukan gelandang guys ya Sayap kiri dan sayap kanan Gacor gak tuh guys Kemudian ada striker Jadi ini formasinya sangat enak buat taktik ke kontret Atau serangan balik cepat Yang memanfaatkan lebar lapangan guys ya Gacor Dan juga formasi ini kuat bertahan Itu dia formasi yang kedua So, kita lanjutkan ke formasi yang ketiga guys Ini formasinya masih dari Meiji sudah jelik 2 Dan untuk klubnya disini adalah Rosokomomoto Liga Jepang nih Sering ganti formasi guys ya Kita cek dulu formasi ketiga nih Nice So, formasi dari Liga Jepang yaitu Rosokomomoto Dia memakai formasinya 3-1-3-3 Dimana disini attackingnya dekat dengan seorang striker Dan pastinya ini bisa teman-teman gunakan juga Gelandang serang dan gelandang tengah untuk pemainnya Dan ini 4-1-2 dengan striker ini sangat gacor parah Apalagi disini attacking midfielder yang teman-teman punya itu Jago dribble, speed bagus, 4-1-2 bagus Rekomendasi taktik serang balik cepat dengan cepat juga guys ya Dan juga ini formasi bisa teman-teman gunakan menyerang sisi juga So, itu dia formasi keempat Eh, ketiga guys ya Kita lanjutkan ke formasi berikutnya ini Dari Liganya Spanyol guys Oke, kita ke Eropa dulu ke Liganya Spanyol Mana Spanyol ini dia Dan untuk klubnya adalah dari LC Mana ini LC LC Oke guys, ternyata klubnya dari Liga Spanyol Divisi 2 Waduh, dan klubnya pastinya adalah LC Mana ini LC Nah ini LC BV Ternyata dari Liga 2 nya Spanyol So, ini dia formasi dari LC 3133 Mirip dengan ruas Soko Momato Cuman, ETQ nya lebih mundur ke belakang Dan disini persamanya antara depan dan belakang guys ya Dimana disini yang dekat itu sekarang adalah DM nya dengan center back Jadi ini informasinya masih sama Serang balik cepat, menyerang sisi juga bisa Atau menyerang di posisi sayap Yang pastinya RWF dan RWF teman semua harus gunakan sayap produktif Jika ingin menyerang di posisi sayap So, itu dia formasi kita yang kelima Yang keempat Kita lanjutkan ke formasi berikutnya Entah yang formasi berapa guys ya Ini kita langsung tunggu saja ke Asia lagi Dari Magic sudah lagi Dan untuk klubnya adalah Iwaki FC ini Ini minggu ini lumayan lah guys ya Formasinya Kita cek formasi dari Iwaki Nice 3241 Dimana disini dia memakai duo DM guys ya DM nya ini lebih dekat dengan center back Jadi rasa-rasa memakai 5 bertahan guys ya Kemudian dia memakai juga kandang kanan Juga kandang kiri dan duo attacking midfielder Yang pastinya duo attacking midfielder ini Teman pakai saja 1 playmaker dan 1 pemburu celah Itu sangat-sangat gak acor guys ya So, itu dia formasi yang kelima Kita lanjutkan ke formasi berikutnya Oke Nice Kita lanjut saja ke formasi berikutnya Dari Eropa Dari Liga Perancis Dan untuk klubnya adalah Olimpik Lyon Nah, ini dia Lyon guys ya Olimpik Lyon Nice Kita cek formasi dari Lyon ini Nah, disini dia Formasinya Yaitu 4141 Uniknya dimana sih Pastinya Central bisa teman berubah menjadi gelandang serang Yang otomatis Formasinya akan berubah menjadi 4231 Ini formasinya long ball counter Gacor parah guys ya Itu dia formasi kita yang Keberapa itu Selanjutnya kita lanjut saja Ke formasi berikutnya Disini kita ke Eropa lagi guys ya Kebetulan sekarang ke tim nasional aja Nasional dari Eropa Teman pilih aja Dari negaranya Adalah Hungaria ini Kota cek formasi dari Hungaria So, ini dia Formasinya 521 Unik ya sih ya Dia memakai taking midfielder 2 Duo central midfielder Pastinya satunya bisa teman berubah menjadi gelandang jangkar Ini formasinya counter Gacor parah juga guys ya Karena lebih kuat bertahan Dia memakai Set kiri set kanan juga Untuk wingbacknya Dan juga 3 center back yang bisa teman gunakan Mantap Nanti kita bakal susun guys ya So, selanjutnya kita lanjutkan ke formasi berikutnya Ini masih dari Eropa Dari tim nasional lagi Dan itu nasionalnya Dari tim nasional mana dia Mana Inggris? Nah, disini nih ya Inggris mirip-mirip sih Dengan Hungaria tadi guys ya Yap Dia miripnya itu Ya, formasinya masih memakai 5 bertahan guys ya 3 center back, 2 wingback Dan juaga 2 central midfielder Namun disini bedanya adalah Kalau yang tadi itu dia memakai 2 attacking Sekarang dia memakai RWF dan LWF Itu aja bedanya guys ya Untuk formasi tim nasional Inggris So, kita lanjutkan ke formasi berikutnya ini Masih dari klub guys ya Eh, bukan klub Dari Eropa Eropa Tim man semua tinggal pilih Liga Inggris dan Manchester United FC So, ini dia formasi dari MU Nah, ini dia Formasi MU sekarang ini lumayan guys ya 4, 3, 1, 2 Jadi lini tengahnya itu rapat-rapat gitu guys ya Jadi enak juga untuk main 1, 2 Ataupun main pass and move Lumayan gacor Dan dia memakai 2 striker Unik Biasanya kan formasi dari MU itu adalah 4, 1, 3, 1 guys ya 4, 2, 3, 1 biasanya Sekarang itu agak lumayan Ini formasi segitiga di tengah gacor Oke, kita lanjutkan ke formasi berikutnya guys Ya Oke, kita sekarang ke Liga dari Amerika Selatan Liga Brazil Kalau nggak salah Liga Brazil A Dan untuk klubnya adalah Gremio VBPA ini guys Kita cek formasi dari Gremio Nice, ini dia formasi dari Gremio 4, 1, 3, 2 Dimana disini RMF-RMF-nya ada Gacor Bisa teman-teman gunakan disini Misalnya Playmaker Ataupun 7 Penjelajah Oke Disini ya takingnya Bagusnya Playmaker sih guys ya Kalau disini teman-teman pakai Playmaker Oke juga Dan disini harusnya adalah Pemberucelah Dan 2 striker harus gunakan Satu speed Satu dribble Dan satu lagi Superioritas udara Dan kukuh pastinya guys ya Itu dia formasi kita yang ke-10 So, mungkin itulah dia Rekomendasi top 10 formasi Yang kita rekomendasikan minggu ini Dan itulah video kita hari ini Dan see you di next video guys Tengah 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 Tengah